Hai ada tujuh bocoran karakter baru yang bakalan rilis di Honkai Starrell untuk kedepannya jadi siapa aja itu hasilnya ke pembahasannya let's go Oke jadi kalau untuk dari karakter-karakter ini dibocorin langsung dari special program yang sebelumnya ya jadi ada total 7 karakter yang bisa kita dapetin nantinya agar karakter ini bakalan berasal dari Shenzhou jadi kita bakalan balik lagi ke planet Shenzhou nanti untuk story-nya itu bocoran karakter pertama di sini ada si Feishao ya untuk dari elemennya untuk dari PSD kita belum tahu ya di sini ini dia itu apa dan kedua ada si jauh cuya sore kalau misalnya gue salah untuk nyebutin namanya ya kalau dari jauh cu ini gimana sih cara nyebutin yang boleh dikoreksi yang tadi komentar ya itu udah ada di drip marketing ya jadi ini udah ada pesnya sama elemennya dia ada ketahuan disini untuk dari PC itu adalah pesnya kelihatan dengan reman fire nilakan terbentang lima ya bedoh ya antar si jauh cu ini beneknya itu kayak half human gitu terus warna pink gini rambutnya koneksi karakter satu ini nih ini kantor mungkin dibuffer kali ya dibuffer fire ya selanjutnya yang ketiga itu ada si mosei di sini kita belum tahu simulasi ini karena belum ada drip marketingnya jadi dia enggak bakal rilis di buat tingkat ya guys ya bisa dikentuk pesawat kedepannya gitu untuk PC itu realisnya dia ini the crowd Federer tuh ya mungkin bisa jadi kayak asasin gitu kali si moz ini ya Nah setelah dari federasi yawking tadi ya ini adalah federasi di zooming ya mungkin di federasi kali ya ini dari si anzo juga yang selanjutnya nih kalau terkempat ada sih huayan dan selanjutnya ada si Yun Lee di sini nasi only itu bakal rilis di 2.4 nanti guys ya jadi ini udah ada di spiel untuk dari ininya nasi ini bakal menjadi karakter dengan fast destruction dengan karakter bintang 5 yang pastinya ada si Yun ini dengan elemen fisikal ya tapi unik banget ya dia main api-api tapi elemennya fisikal gitu aneh ya kalau di pencai style harusnya kan dia fire gitu nah selanjutnya ada di luofu ada kita bakal mendapatkan si linksya di sini ya mungkin lu mungkin ini daerah kalian nama daerah kali ini daerah luofu gitu ya gua perang tahu juga deh ini dia dari alchemy Commission Cauldron Master bisa jadi dia kayak alchemist gitu ya mungkin nyerang bukan alchemist nah ini yang unik nih satu karakter terakhir kata ketujuh itu legendary new sword Master ya ini sebenarnya mimim gitulah mau dibuat sama si hongkai sahar ini 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 mungkin kemungkinan bakalan gratis ya guys ya ini kemungkinan ini bakal rilis di patch 2.4 dan nanti deh karena ini udah keluar di marketingnya kalau misalkan enggak tahu delajari resort Master ini adalah si March yang uniknya dia itu ganti per sama kostum did itu jadi simars yang bisa jadi kedepannya bakal bisa ganti-ganti per sama ganti-ganti kostum juga kedepannya gitu ya mirip-mirip kayak MC nya kita lagi tuh agesnya terlalu beza nah jadi March 7 dan dia menggunakan penahan di sini ya dan dia ganti senjata juga jadi senjata pedang di sini jadi dua double sword itu simarsnya dan dia elemennya di sini elemen imaginary ya kalau bisa kita lihat di sini jadi dia ganti pev ganti elemen kemungkinan simars ini bisa jadi bakalan kayak ngikutin MC juga gitu dia bahkan juga ganti per sama ganti elemen juga gitu kedepannya dan ini kalau misalkan pengen saya tahu ini adalah karakter bintang 4 ya kayaknya bisa jadi disini gratis karena soalnya ada dibilang exceptionally gifted gitu ya atau mungkin masuknya itu exceptionally gifted itu bisa jadi dia dikasih kostum gitu kan karena kalau misalkan lihat yang dari trailer yang di paling akhir ya guys ya si March itu kayak ngelihat lagi ngeliat poster gitu dan tiba-tiba dia ganti kostum gitu sama setel pun juga diganti ya gabut banget gitu ya nih karakter satu ya gua gabut ah gitu ganti-ganti baju lah gitulah ganti baju ganti pev gitu sekalian ya kalau kayak MC kita trailblaze kita itu tuh dia harus kayak harus rumit dulu prosesnya gitu ya kanda dapat dari perizinan eon segala macamnya si March cuman ganti kostum eh udah dapet pev baru jalan-jalan lebih OP lagi daripada MC ya guys ya diam-diam ini karakter satu ini ya untuk dari teasernya ini gua enggak tahu dia bakal jadi karakter di 2.3 atau di 2.4 ya karena karena ada adalah trailer di 23 jadi kemungkinan bisa jadi mungkin ceritanya aja dulu gitu tapi si Marchnya belum bisa kita jadiin label gitu ya harusnya kalau untuk dari edolonnya dia kita bisa dapetin dari gacha ya tapi mungkin kalau terlebih jadi gratis kita dikasih si March nih bagaimana penampakan untuk dari bocoran-bocoran karakter baru di Honkest haril terus melakukan komentar kalau menurut aku sih unik banget terutama si March ya ini enggak nyangka banget ternyata dia cuman sekedar ganti kostum gitu ya kan gue kira kayak awalnya ku ngeliat ini Oh ini skin baru March gitu ternyata ini karakter di gacha dan dia bakalan bener-bener ganti pev baru gitu lupa sama elemen baru unik banget jadinya terima kasih banyak teman-teman semua nonton video sampai akhir Jompa di like di share sosok kita berjumpa lagi di Facebooknya dan bye bye dadah thank you